Dua hari setelah lahiran, tiba-tiba tangan bayi aku berdarah. Jadi digaris-garis tangannya itu keluar sampai tetep ke bajunya. Kemalahan mereka lebih menginginkan bahwa ke depannya bayi aku yang harus meneruskan keinginan leluhur. Aku bilang ke saya bahwa hari ini bunda masih berjuang untuk biar sehat hidupnya normal-normal aja gitu. Biar kalau emang harus itu perjalanan supranatural, jangan biarkan diselesaikan sama bundanya aja gitu. Tapi kalau emang saya harus melakukan sebuah perjalanan supranatural, saya harus tahu bahwa bunda tuh bukan hanya sosok ibu, tapi bunda bisa jadi sahabat. Bunda bisa jadi temen saya, bunda bisa jadi murid saya, dan bunda bisa jadi guru saya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Biasanya guys, kalau lagi bulan puasa gini, siang-siang tuh kayaknya bisa minum es teh manis yang seger banget itu udah happy banget gitu loh kitanya. Tapi ya gimana? Kan lagi puasa. Nah, jangan-jangan nih gue suka kepikiran tuh. Kalau siang kita minum es teh manis aja udah bisa bahagia, jangan-jangan selama ini kita itu terlalu banyak ngeluhnya. Hari ini gue kedatangan teh Aini ya, yang mana ternyata dia punya pengalaman horor ketika melahirkan. Halo, teh Aini. Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Selamat ya udah lahiran anaknya ya? Alhamdulillah, udah lahir-lahir-lahiran. Cewek, cowok? Cewek, perempuan. Cewek, nah tapi kemarin dirimu kan langsung bikin tweet tuh. Iya, aku bikin tweet di Twitter tentang itu apa sih kayak keanehan-keanehan yang terjadi ketika anak aku lahiran. Dan katanya ada yang bilang, jangan-jangan anaknya nanti jadi penerus atau bahkan jadi tumbal lagi. Nah iya, jadi waktu itu tuh kan waktu pas aku sempet podcast pertama sama Kang Fajar tuh banyak banget yang komen-komen di TikTok aku tuh bahwa takutnya tuh mereka tuh bahwa anak aku tuh dijadiin tumbal sama aku, terus karena aku waktu hamil malah sibuk pergi ke pantai, ke gunung. Terus mereka berpikir bahwa, ah jangan-jangan ini nanti berpengaruh deh sama anaknya, terus takutnya anaknya tuh jadi kebawa pengaruh hal-hal gaib atau jin. Terus takutnya apakah, terus sampai ada yang komen kayak gini, itu anaknya, emang bener anaknya suami aku, jangan-jangan anak jin katanya. Sampai ada yang berpikir kayak gitu. Wah banyak banget sih komenan-komenan jahat yang berpikir kayak gitu. Tapi kemarin itu aku lihat di tweet Twitter TA ini ya, itu sampai berdarah-darah anaknya tuh. Iya jadi emang, jadi aku tuh ngejelasin di tweet tuh sebenernya ga terlalu detail, jadi aku cuman ke poin-poinnya bahwa anak aku tiba-tiba ngeluarin darah di tangannya. Tapi sebenernya tuh kejadiannya tuh ketika aku hamil sembilan bulan tuh udah ada kejadian-kejadian yang aneh sebelum aku, sebelum anak aku mengalami kejadian aneh tersebut. Aku boleh ceritain nih, izin cerita. Boleh, tapi sebelumnya mungkin temen-temen pada pengen liat videonya, ada tuh? Ada, bentar. Nah ini tuh, Tadi. Nah itu tuh sebenernya, itu darahnya tuh banyak sebenernya. Ih. Iya. Itu tuh sebenernya sampe ke tangan-ke tangan. Siapa yang berdarah gitu tiba-tiba kenapa? Iya berdarah dan si darahnya tuh kayak keluarnya tuh di ini apa sih? Lapak tangan. Di ini apa-apa nih? Garis tangan. Iya, jadi di garis-garis tangannya tuh keluar sampe itu ke bajunya. Nah, jadi waktu itu tuh pas aku masuk ke kamar tuh tiba-tiba ada darah gitu di tangannya. Nah, saya pas aku cek ternyata berbaunya tuh bau anjir banget. Terus aku tuh berpikirnya tuh nggak apa sih? Nggak tentang berhubungan sama supernatural dulu. Jadi berpikir ke medis dulu. Pas aku cek, nggak ada luka. Terus TIA-nya juga nggak panas. Terus kondisinya juga dianteng aja tidur. Jadi kayak nggak ada kejadian apa-apa. Cuman sebelum emang kejadian ini terjadi tuh, waktu aku hamil 9 bulan tuh banyak serangan banget yang terjadi di keluarga aku. Jadi bukan cuman buat aku tapi sampe keluarga aku. Oke, jadi ditahan dulu Tegh. Nah, sebelum dimulai mungkin kita doain juga nih ya. Semoga anaknya TNI sama keluarga sehat-sehat aja ya. Terus juga jadi anak yang cewek soleha berarti ya. Berbakti sama orang tua, negara, dan juga agama. Langsung aja kita mulai episode Om Mama Teman Berbuka. Berikut adalah ceritanya. Ya, TNI boleh diceritain ya. Kejadian-kejadian yang dialami setelah podcast terakhir sama RJL tuh yang kontrak mati leluhur. Iya. Jadi kan aku tuh waktu pas udah lahiran nih, aku tuh kan nulis straight di Twitter tentang beberapa kejadian, kejanggalan tentang anak aku. Tapi nggak semuanya aku jelasin di Twitter. Nah, jadi sebenernya bermulanya tuh dari pas aku ngerasa banyak sih keanehan-keanehan. Lalu udah jelas hidup aku tuh udah banyak keanehannya. Cuman waktu itu, waktu 9 bulan tuh, aku ngerasa bahwa keanehan-keanehan yang datang di keluarga aku sama ke aku tuh, ini tuh kayak berlainan sama yang biasanya datang serangannya gitu. Emang sih waktu pas aku dari usia beberapa 4 bulan, 5 bulan, 7 bulan juga ada beberapa jin yang emang jin gelapnya Pulau Majid itu pengen mengugurkan kandungan. Karena mereka tahu bahwa ternyata bayi aku tuh bisa meneruskan apa sih, meneruskan dari keinginan leluhur juga. Jadi nggak cuma aku, malahan mereka lebih menginginkan bahwa kedepannya bayi aku yang harus meneruskan keinginan leluhur. Nah, tapi ada yang pernah aku jelasin juga bahwa ada sisi gelap Pulau Majid yang mereka nggak mau aku tuh meluruskan, mengembalikan Pulau Majid ke dalam pitrahnya ke yang seharusnya, misalnya yang pada saat itu kan Pulau Majid itu tidak terkenal dengan dengan pesugihannya. Jadi emang pada saat itu malah dijadikan tempat suci gitu Pulau Majid itu. Nah, tapi sisi gelap ini tuh nggak mau bahwa itu tuh kembali ke pitrahnya, jadi mereka tetap pesugihan itu harus tetap ada. Sedangkan aku datang ke sana tuh untuk menghilangkan sisi negatif itu. Nah, jadi mereka tuh mencoba untuk menyerang aku eh, tapi ternyata ketika aku hamil ada janin di dalam lahim aku tuh yang darahnya tuh lebih kental lebih, apa sih, keturunan dari leluhurnya tuh lebih kental ke anak aku dibanding aku. Dari leluhur tuh, oh berat. Jadi kalau aku mungkin 70-80 persen punya darah dari leluhur yang mempunyai kemampuan supranatural, tapi ternyata anak aku tuh hampir 98 persen. Dan mereka tuh takut dari sisi gelap pro Majid itu dan ingin membuat anak aku tuh meninggal lah ibaratnya kayak gitu. Yang nyerang sosoknya jin kayak gimana? Nah, yang nyerang tuh sosoknya jin. Yang sebenarnya kalau sosok jinnya tuh mereka sama kayak manusia aja. Tapi aku tuh udah terbiasa dengan serangan si sosok jin ini gitu. Nah, tiba-tiba waktu pas di sembilan bulan aku ngerasa bahwa ini tuh bukan serangan dari yang biasanya aku rasain. Pas aku cek, ternyata ini tuh serangannya dari manusia. Dari manusia yang ketika aku cek lebih jauh, ternyata mereka tuh sirik. Gak tau sirik atau gak tau apa ya alasannya. Mereka tuh gak mau. Aku datang ke Pulau Majeti. Mereka tuh gak mau bahwa ada keturunan asli Pulau Majeti datang untuk mengurus Pulau Majeti. Jadi, akhirnya mereka tuh bekerja sama dengan sisi gelap Pulau Majeti untuk menggagalkan aku untuk ngebuat si bayi aku tuh gak lahir. Nah, bukan hanya itu serangannya Kang Wajar, tapi serangannya tuh ke ekonomi juga. Jadi sebenarnya pada saat itu ekonomi di keluarga aku tuh stabil. Terus kakak aku menjalankan sebuah bisnis yang pada saat itu tuh sebenarnya bisnisnya tuh udah 100% bakal berhasil. tiba-tiba ketika serangan itu muncul, jadi gagal yang gagalnya tuh gak masuk akal. Dan gagalnya tuh merata. Jadi kakak aku yang pertama, kedua, sampai yang lainnya digagalin semua bisnisnya pada saat itu termasuk bisnis orang tua juga. Nah, udah pada saat itu beberapa kali rahim aku diserang biar keguguran waktu 9 bulan yang akhirnya papa tuh selalu dengan papa tuh kayak tawasulan, yasinan gitu, dibantu sama papa yang tawasulan, yasinan. Dan sampai aku tuh takut untuk lahiran. Karena takut ketika aku lahiran, itu momen mereka untuk menyerang anak aku gitu. Jadi aku tegang banget pas mau lahiran. Nah, jadi singkat cerita, tiba-tiba aku mau check up ke Bidan, mau kontrol janin aku. Pas kontrol tuh dan Bidan bilang bahwa katanya aku gak boleh pulang. Oh, mungkin aku gak berpikiran bahwa aku tuh bakal lahiran hari itu, hari Minggu, waktu tanggal 18 Februari. Karena aku gak ngerasain rasa sakit. Jadi aku tuh waktu selama 9 bulan tuh aku tuh gak ngerasain rasa mules, gak ngerasain rasa sakit. Jadi kayak normal aja gitu. Terus ketika Bidan nanya, kamu mules gak? Aku gak mules. Ada yang ngerasa sakit ya? Enggak, aku gak ngerasa mules atau apapun gitu. Tapi gak boleh pulang. Oh, mungkin aku udah pembukaan satu kali ya, kata aku ngerasainya. Terus Bidan bilang, yaudah gak boleh pulang. Kayaknya kamu lahiran hari ini, terus paling nanti suaminya ngurusin administrasi data dan lain-lainnya gitu. Terus karena aku ngerasa aku baik-baik aja, terus aku bilang ke Bidan bahwa aku mau ngebasoh dulu. Katanya, terus kayak Bidan itu ngebasoh, emang kamu kuat gitu untuk pergi ngebasoh dulu? Aku bilang, karena aku ngerasa bahwa aku pada saat itu gak ada mules gitu. Jadi, yaudah Bidan izinian karena tukang basohnya deket juga sama Bidan. Ya, aku ngebasoh sama suami. Terus ketika aku ngebasoh juga, aku kayak gak ngerasa ada mules, cuman emang aku ngerasa aku lebih ke sakit pinggang aja gitu. Nah, terus ketika datang, aku terus udah aku selesai ngebasohnya, aku balik lagi ke Bidan, terus Bidannya bilang, ini kamu naik turun tangga ya, biar cepat pembukaannya. Yaudah, aku kayak naik turun tangga, terus kayak pas naik turun tangga, aku ngerasa, kok aku gak ada rasa mules ya, cuman kayak sakit pinggang, apa aku sakit pinggang, gara-gara aku naik turun tangga, gara-gara jarang olahraga gitu, aku mikirnya kayak gitu. Terus, terus udah gak lama kemudian, aku bilang ke Bidannya, kok sakit pinggang aku makin sakit ya, terus Bidannya, yaudah, kayaknya kita langsung ke ruang persalinan. Jadi, aku pas masuk ke ruang persalinan, tuh aku ngerasa aneh, aku gak mules. Jadi kan, kalau dari cerita-cerita teman aku tuh, bahwa ketika udah pembukaan satu, sampai pembukaan lima, itu tuh rasanya tuh katanya sakit banget. Jadi aku kayak udah ditakutin, bahwa itu tuh sesakit itu. Dan dari cerita itu tuh, gak aku rasain gitu, bener-bener aku gak ngerasain rasa sakit yang bener-bener kayak mules banget, aku cuman ngerasain sakit pinggang. Nah, udah proses masuk ke lahiran, disitu tuh, aku udah ngerasain bahwa, ada sebuah energi yang, wah, dateng nih, jadi emang si orang yang mau nyerang ini tuh, udah kayak udah siap untuk kayak nyerang aku. Disitu aku udah tegang, makanya sampai, pas tegang juga, aku sampai jadi bingung untuk kayak napas aja, jadi gak fokus, ngeden aja, jadi gak fokus. Jadi, sampai beberapa kali, aku tuh kayak minta istirahat gitu, pas lagi apa sih, lagi proses lahiran tuh. Jadi kayak, tunggu dulu ya bentar, padahal itu kayak si kepalanya tuh udah, nongol, aku malah minta istirahat ke bidannya, karena udah ngerasa bahwa, wah ini udah gak aman nih, aku takutnya ada ketika lahir, terus kayak bayi aku diserang, atau kayak gimana. Nah, terus, di beberapa, gak tau di jam berapa, aku, kaki aku gak bisa gerak. Aku kayak, dibikin keram, sampai akhirnya aku bilang ke bidannya, berbidah, kaki aku gak bisa gerak, kaki aku sakit banget. Jadi disitu tuh, aku tuh gak sibuk aku tuh sama kaki aku, bukan sama mules, karena aku gak ngerasain mules. Yang aku rasain, kaki aku sakit, pinggang aku sakit gitu. Terus akhirnya, karena itu harus ngangkang kan, kalau melahirkan, jadi sibuk kaki aku tuh, ditahan sama suami aku, sama bidan, terus, ketika aku mau proses geden, selalu ada kayak yang nganahan, untuk aku gak ngedan, untuk aku gak nafas. Ternyata mereka tuh menyiapkan, biar bayi aku tuh lahir di jam 3.00. Dan ketika jam 3.00, hujan tiba-tiba gede banget, terus si energi negatif itu hilang. Aku kan selalu bilang, waktu itu di podcast, pernah bilang, bahwa leluhur aku tuh selalu datang, dengan tepat tanda hujan. Makanya setiap hajatan apapun, yang dilakuin sama keluarga aku, pasti selalu hujan mau sepanas apapun. Dan ketika hujan itu datang, dan energi negatif itu tuh, bener-bener hilang, penyerangan itu bener-bener hilang, kaki aku juga jadi galemes, dan bayi aku lahir. Di jam 3.00 banget. Udah kayak gitu tuh, itu normal-normal aja, Alhamdulillah proses lahiran aku, aku berpikir itu kayak normal, selamat, dan aku bersyukur banget, karena waktu pada situ aku takut banget, aku dijahit, dan ternyata gak ada jahitan sama sekali. dan ketika dua hari setelah lahiran, jam 12.00 yang sudah zuhur, kalau gak salah, tiba-tiba tangan bayi aku berdarah. Berdarah yang sesuai aku jelasin di thread, keluar dari garis tangan, sampai ngalir ke apa sih, ngalir ke bajunya, dan yang bikin anehnya ketika aku bersihin si darahnya, tiba-tiba di tisunya gak ada darah. Jadi bersih. Kan aku kayak bersihin tuh, terus aku simpen di samping, di kasur sembarangan, terus aku gendong bayi aku, terus tiba-tiba papa aku bilang kayak gini ke aku, itu coba cek tisunya ada darahnya enggak, takutnya darahnya hilang. Ternyata bener pas aku cek tisunya, darahnya sama sekali gak ada. Hilang. Padahal itu banyak banget di tisunya. Tapi di telapak tangan darahnya hilang juga? Ada. Tapi di tisunya hilang. Jadi waktu di telapak tangan ada, tapi kan itu bersih sama tisunya. Tapi tiba-tiba hilang. Nah, kalau di baju, darahnya nempel. Tapi kalau di tisunya bener-bener hilang. Kayak udah aja gak ada jejak apapun, kayak bersih aja tisunya kembali ke semula. Saat itu aku panik, papa aku juga jadi panik, dan jadi papa aku selama tiga hari jadi nginep di rumah gitu, ikut ngejagain saya. Dan ada juga kejadian aneh lainnya ke anak aku. Jadi, setiap malam, ini juga pernah kejadian sore, si punggung bayi aku tuh basah. Jadi si bajunya tuh basah banget. Aku pikir kayak, aku masih kayak pake logika, oh ini keringet kali ya. Soalnya ketika aku cek popoknya, kan bayi aku gak pake pampers, jadi pake popok kain. Dan dia gak, gak apa sih, gak kencing gitu, dia gak pipis. Tapi si bajunya basah kuyuk. Terus kan itu, kalau bayi kan biasanya pake perlak. Pake perlak gitu. Pake perlak, terus kan kalau perlak itu kan itu udah jelas anti air ya. Tapi bisa tembus si airnya tuh ke kasur. Bahkan ke kasur aku juga bisa tembus. padahal itu pake perlak gitu yang gak mungkin tembus ke kasur bayi juga. Gak mungkin tembus. Itu tuh tembus. Dan itu tuh beberapa kali kejadian sampai malam-malam juga bahwa punggung bayi aku dibasahin di basah kuyuk dan ngebuatnya jadi gak nyaman. Tidurnya satu kasur? Satu kasur aku sengaja. Kan aku gak mau jauh dari anak aku dulu karena banyak serangan. Jadi aku bener-bener ditidurin di satu kasur. Dan itu kejadiannya sering. Dan ngebuat si bayi aku tuh jadi nangis terus. Malam-malam tuh ya gimana gak nangis basah kuyuk yang gak nyaman dan sengaja kayak dibuat masuk angin aja gitu bayi aku tuh. Nah itu tuh selalu aja bayi aku tuh diganggu. Kangkang pajar. Terus yang bikin aku risih lagi tuh kayak ada kayak kuntilanak. Jadi kayak kan tau kalau kuntilanak tuh seneng banget sama bayi. Dan itu tuh aku pernah sampai ada lima kuntilanakan tuh diem di luar kayak nungguin bayi aku. Sampai beberapa kali ngetok jendela untuk kayak minta bayi gitu. Dan itu tuh diganggu. Sosoknya gimana? Iya pas aku cek ya cocok kuntilanak pada umumnya aja tapi kalau kuntilanak pasti aku tuh kayak dia tuh rambutnya tuh kayak gede banget. Jadi kayak apa sih? Ngembang. Ngembang gitu. Ngembang. Tapi ngembangnya juga enggak rambutnya juga tetap bagus gitu. Panjangnya tuh bagus. Terus si mukanya tuh kuntilanak yang aku lihat tuh kayak cantik tapi cantiknya tuh serem. Kayak hidungnya tuh kayak mancungnya tajem gitu. Matanya tuh enggak ngedip. Jadi kayak blototnya tuh blototnya enggak pernah ngedip gitu. Terus itu tuh ada lima. Ada enggak tahu berapa tapi banyak dan sampai ngetuk-ngetuk. Jendela kayak kayak minta bayi gitu. Dan itu tuh kayak mereka ngirim-ngirim kuntilanak kayak gitu. Mereka tahu bahwa bahwa maksudnya kayak aku bisa menghadapi kuntilanak ini tapi kan mengganggu. Kayak suaranya mengganggu. Kayak desahan kuntilanak itu kayak ngeganggu banget keset buat aku. Kayak jadi kalau aku tuh ngeliat kuntilanak itu aku tuh enggak takut sama ketawanya. Cuman kayak desisan-desisan kuntilanak itu yang napasnya kedenger kuat banget gitu. Kayak gimana tuh desisan? Kayak iya kayak beda jauh sama desahan-desahan ngedesah gitu. Dan ngeganggu banget. Terus kadang desahannya tuh diselang-seling sama kayak bunyi tau gak sih anak ayam kayak kayak gitu. Kayak gitu tuh ganggu. Dan mereka gak bisa masuk ke kamar karena emang apa sih? Emang udah disenggel gitu. Cuman ganggu banget. Kayak gini kan? Gitu. Iya kayak gitu. Tapi lebih agak ngedesah dikit. Ada nafasnya gitu. Ada suara napasnya yang kedenger. Terus udah suara kayak gitu. Terus nanti tuh ada kayak suara anak ayamnya cek 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 gitu. Itu suara kuntilanak. Gitu. Nah itu tuh beberapa kali itu dia tuh dateng ke aku. Kayak ngeganggu banget sih. Cuman aku mereka gak bisa masuk kamar aku tapi suaranya sama ketukan mereka tuh ganggu buat aku. Jadi beberapa kali sih orang itu ngirim kuntilanak ke rumah aku. Terus bukan cuman itu. kan tau sendiri kalau misalnya kayak kakak-kakak aku tuh gak bisa ngeliat hal-hal kayak gitu. Dan beberapa kali kakak aku di kakak keluarga aku kena serangan langsung ngeliat makhluk. Jadi contohnya tuh sebelumnya tuh kakak aku afajri. Jadi dia tuh waktu di rumahnya tuh dia tuh gak bisa. Dia gak bisa ngeliat hal-hal kayak gitu. Jadi dia bener-bener normal aja gitu. Terus dia ngeliat perempuan yang pakai sanggul ngelewat di depan kamarnya. Terus mama aku ngeliat jadi aku punya sepupu yang namanya yoga dan yoga tuh padahal gak ada di apa sih gak ada di rumah mama aku. Terus tiba-tiba mama aku ngeliat bahwa yoga tuh lagi aktivitas di rumah mama aku. Terus sampai pada saat itu kejadiannya sama bahwa Tehulan kakak ipar aku ngeliat juga makhluk yang apa sih ngeliat makhluk juga yang dia tuh padahal orang yang gak percayaan sama hal yang kayak gitu. Jadi percaya gara-gara ngeliat makhluk tersebut. Terus kakak aku kena irep-irep berapa kali pokoknya banyak gangguan di rumah di kontrakan aku di rumah sampai akhirnya ya gangguan-gangguan itu tuh ngarah ke bisnis keluarga sampai ke sakit-sakitan kayak gitu sampai aku dibuat sakit jadi aku waktu satu minggu tuh aku sakit bener-bener sampai 39 derajat biar ketika mereka nyerang saya akunya lagi di posisi gak berdaya. Panas gitu. Panas. bener-bener aku gak bisa ngapa-ngapain. Ada saatnya gak tau itu mungkin baby blues kayak gitu kan orang bilang pada saat itu aku kayak gak mau nyentuh saya dulu. Pernah sekitar satu jam aku gak mau nyentuh saya. Karena? Karena ngerasa gagal. Ngerasa gagal kok saya bisa diganggu ya. Terus selama ini aku perjalanan spiritual udah puluhan tahun kok aku gak bisa ngejaga anak aku sendiri. Jadi pada saat itu aku gimana caranya berpikir bahwa anak aku gak boleh nerusin kemampuan aku. Jadi beberapa kali waktu posisi aku tiba itu tuh karena sakit tuh aku maksain diri beberapa kali astral ketemu leluhur maksain merjuangin bahwa saya gak boleh sama kayak aku. Bahwa saya bahwa ini cukup di aku aja. Jadi kalaupun ini harus beres kalaupun aku harus ngurusin pulau majeti cukup di aku aja. karena maksud aku aku ngerasa bahwa umur aku kayak aku masih umur 25 tahun yang aku masih bisa kok perjalanan aku masih panjang aku masih bisa kok ngurus pulau majeti tanpa anak aku harus nerusin gitu. Jadi sampai aku berpikir bahkan ketika aku harus meninggalnya aku harus gentayangan di pulau majeti juga untuk ngurus pulau majeti aku siap gitu asalkan jangan anak aku yang kena. Tapi beberapa kali aku datang ke leluhur aku malah jadi sampai aku jadi sakit gitu. yang mereka nolak karena mereka merasa bahwa saya lebih cocok dibanding aku. Jadi akhirnya mereka bilang bahwa perjalanan 99 pantai 99 gunung 99 tempat jarah adalah untuk aku bisa siap mental secara spiritual secara fisik untuk menghadapi anak aku yang kemampuannya bisa lebih tinggi dari aku. Yang bisa jauh apa sih yang bakal ke depannya ngurus pulau majeti itu adalah anak aku. Bukan aku. Jadi aku tuh yang bakal membimbing anak aku bahwa oh ternyata pulau majeti tuh gini 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 dan sisanya anak aku yang ngurus. Sebentar ketemu leluhurnya tuh gimana? Ya emang ada caranya untuk aku ketemu leluhur. Kayak mungkin orang bilangnya Astral Projection meraga sukma. Itu sama yang pake baju bunga-bunga itu? Pajriya. Iya dianterin sama Pajriya yang pake baju bunga-bunga. Leluhurnya kayak gimana? Dia lupa kok sosoknya. Sebenernya leluhur aku kayak ada banyak sih cuman yang biasanya untuk komunikasi dia tuh pake baju ungu. Pake baju ungu kayak semi kebaya gitu. Kayak gitu. Kalau Pajriya pas lahiran tuh gimana? Nah Pajriya tuh bilang kayak gini ke aku. Jangan sampai lahirnya hari Minggu ya. Soalnya kalau hari Minggu kayaknya ada suatu hal yang berdampak juga ke saya. Ternyata ketakutan-ketakutan itu saya lahirnya hari Minggu. Dan aku gak tau dampaknya apa. Cuman Pajriya ngingetinnya itu doang. Dan terjadi saya lahirnya hari Minggu. Cuman gak tau itu kenapa emang kenapa sih saya gak boleh lahir hari Minggu. Aku juga kayak masih nyari tau. Jadi ketika aku bilang Pajriya gimana dong saya lahir hari Minggu nanti juga ketahuan kenapa nanti juga ketahuan dampak negatifnya kenapa saya lahir hari Minggu. Kayak gitu. Itu sih yang Pajriya pernah ngobrol sama saya. Nah yang aku tau bahwa mungkin aku tuh punya temen non-fisiknya adalah Pajriya. Tapi saya juga punya temen non-fisik yang sampai saat ini aku gak bisa terdeteksi tapi kata Pajriya temen non-fisiknya udah mulai datang. Yang kayak aku Pajriya-nya tapi saya juga punya kayak temen non-fisiknya. Cuman ini tuh ada sebuah perdebatan yang Pajriya ngerasa bahwa seatu gak boleh apa sih seatu kemampuan seatu gak boleh muncul dulu. Jadi karena gini Kang Pajri jadi seatu lahir terus dia tuh punya energi yang beda banyak makhluk-makhluk yang bukan penghuni rumah juga jadi pada datang. Jadi seatu jadi magnet. Jin-jin tuh jadi rame rumah tuh dan terkadang aku tuh karena pada saat itu kondisi udah lahiran terus kondisi mentalnya juga masih belum bener terus kan kadang kalau ibu menyusu itu kan ada rasa sakit gitu terus fisiknya juga masih sakit jadi terkadang aku tuh gak fokus jadi aku gak bisa menghalau atau kayak gak bisa terus fokus ke dunia lain untuk mengusir para jin-jin ini yang tiba-tiba datang ke rumah. kalau sosok-sosok sendiri yang TNI liat tuh ada apa aja jadi waktu pas aku liat tuh sampai datang dari makhluk-makhluk yang ada di gunung prau di gunung tangkuban prahu ada di laut beberapa sampai di rumah kosong-rumah kosong yang pernah dekat rumah tuh ya itu sampai makhluknya tuh pada datang ada anak kecil nenek-nenek sampai dari muka yang serem sampai yang cantik itu tuh pada datang sampai ngetuk-netuk jendela sampai pingin masuk cuman kan aku emang seger rumahnya biar makhluk-makhluknya kayak gitu tuh gak masuk jadi di luar di apa sih di luar rumah tuh kan itu lumayan lumayan luasnya parkirannya jadi mereka tuh pada diem di tempat parkiran tuh padat banget sampai akhirnya cuma ada satu ada bukan ada dua anak kecil yang kok dia bisa masuk ke rumah padahal itu tuh udah disegel tapi dia tuh bisa masuk ke rumah tapi gak bisa masuk ke kamar saya nah ini tuh sebenernya aku juga belum cerita ini ke apa sih ke kakak aku juga ya jadi si wasa tuh kan jadi sering banget orang-orang di rumah tau bahwa wasa tuh jadi banyak main yang banyak main tapi dia tuh suka bilang ayo-ayo sini gitu padahal gak ada siapa-siapa disitu nah terus pas aku lihat bahwa si anak kecil ini tuh selalu ngajak wasa untuk masuk ke kamar saya tapi si anak kecil itu gak bisa masuk terus kayak kayak berusaha untuk masuk ke kamar saya kepental lagi tapi sampai wasa tarik-tarik juga sih anak kecil itu gak bisa masuk jadi kayak mencoba untuk mempengaruhi wasa untuk bisa ke saya gitu wasa ini siapa? anak dari kakak aku oh keponakan dia ini iya cuman pas aku lihat dari gerak-gerak aku gak bisa ngusir anak kecil itu gak bisa aku ngusir jadi dia tuh selalu ngikutin wasa untuk bisa menyentuh saya gitu tapi tapi gak bisa kesentuh gitu sayangnya cuman kayak bilang wasa itu saya giniin ya wasa itu jadi kayak ngebisikin wasa gitu kayak gitu aku juga agak tegang jadi kayak emang bener jadi wasa tuh sekarang tuh ke saya tuh jadi kayak meluk-meluk sea terus kayak jadi gergetan ke sea gitu sampe pengen mangkuin sea itu tuh emang disuruh sama anak kecil itu kayak gitu anak kecilnya kayak gimana? anak kecilnya perempuan dia tuh di apa sih diikat satu gitu diikat satu lebih tinggi dari wasa tapi aku tau bahwa dia tuh bukan sosok anak kecil itu kayak orang dewasa yang menyerupai anak kecil kayak gitu jadi karena dia gak bisa ngeganggu saya jadi akhirnya dia mencoba untuk ngebisikin ke wasa gitu itu ada videonya tuh kalau wasa lagi main sendiri yang mana kecil itu kebetulan waktu itu tuh sempat kepidioin nih jadi dia tuh suka main loncat-loncat gini tuh tadi kan dia bilang ayo kayak liatkan dia naik nah terus terus loncat ayo terus kayak disitu kayak anak kecilnya dateng terus selama dia dorong anak kecilnya kayak gitu jadi dia tuh dia tuh emang wasa tuh kasar karena kecil itu main dorong aja anak kecil itu jadi ketika si anak kecil itu ngeganggu wasa wasa gak dorong gitu kayak gak mau betul jadi dorong jadi sering banget dia ngeliatin sebuah adegan ngedorong ngedorong kayak gitu padahal mah kayak ibunya tuh kayak mikir wasa tuh ngedorong apa sih itu wasa lagi main sama siapa sih sampe aku juga gak tau kayak wasa tuh kayak ngerti karena dia masih 3 tahun jadi si anak kecil itu dateng ke kamar kayak berusaha tuh sama wasa didorong gak boleh ke kamar kayak gitu emang mereka emang gimana pun caranya mereka berpikir bahwa saya harus sakit aku harus sakit gitu terus keluarga aku gak boleh harus miskin gitu kalo misalnya keluarga aku kayak nanti secara apa sih secara finansial bahkan mendukung sepulang natural aku karena perjalanan aku kan butuh materi yang banyak itu untuk keliling-keliling tuh dan mereka berusaha untuk menggagalkan segala cara untuk aku keliling pantai kemarin tuh sempet ke Thailand juga ya oh iya jadi jadi waktu itu kan sempet aku bilang bahwa aku harus ke Thailand untuk perjalanan spiritual aku ternyata pada saat itu juga Pak Jay bilang lalu Pak Jay bilang bahwa saya harus bawa ke Thailand karena di Thailand ada hubungannya sama Pulau Majeti yang jadi kan Pulau Majeti tuh kelulur aku yang di Pulau Majeti tuh mereka menolak untuk saya tuh disegel disegel untuk apa sih kemampuannya disegel jadi biarkan itu mengalir aja gitu sedangkan Pajria ngerasa bahwa kemampuannya itu harus disegel jadi ada ada lelur aku yang hubungannya sama Pulau Majeti jadi Pulau Majeti tuh tembus sampai Thailand sebenarnya kerajaannya kayak gak masuk akal tapi emang secara gerbang satu gerbang sama Thailand kayak gitu nah aku tuh harus datang ke sana untuk disegel kemampuan saya oke kayak gitu jadi saya datang ke sana ngelakuin sebuah ritual untuk kemampuannya di apa sih disegel terus nanti tapi Tia ini waktu itu saya belum lahir ke Thailand ya iya waktu itu kan aku berpikir ke Thailand tuh gak ada hubungannya sama saya tapi tiba-tiba Pak Jay bilang bahwa saya kayaknya harus bawa dia ke Thailand dia harus ketemu sama seseorang yang emang harus apa sih harus di kemampuannya harus ditutup dulu oke dan ketika datang ke Thailand pun itu tuh bakal ditemuin sama leluhur aku yang leluhurnya tuh emang ada hubungannya di Pulau Majeti tapi secara letak geografisnya di dunia kenyataan itu di Thailand nah kemarin gimana tuh ceritanya tuh Tia nah jadi untuk saat itu aku bakal sekitaran Mei aku bakal ke Thailand bahwa saya tapi karena aku juga di Thailand mempunyai proses perjalanan spiritual aku yang emang cukup panjang juga dan harus ngelewatin pulau-pulau dan lembah-lembah jadi gak mungkin karena aku bawa saya jadi saya cuman dibawa ke sana sebentar dan pulang lagi terus nanti di Thailand aku bakal melanjutkan proses perjalanan spiritual aku karena gangguan-gangguan supernatural ini tuh aku masih gak bisa lawan aku cuman bisa bertahan tanpa melawan mereka mungkin ketika aku sudah pulang dari Thailand aku bisa mencoba untuk melawan mereka gitu yang ngeganggu keluarga aku kayak gitu cuman sebenernya kalau hubungan aku sama pulau Majeti tuh dari warga-warga sana terus komunitas komunitas di sana tuh itu baik hubungannya jadi kayak aku gak ada masalah sama mereka cuman ini yang bermasalahnya tuh kok mereka yang gak tinggal di pulau Majeti bukan orang pulau Majeti mereka cuman orang yang punya kemampuan supranatural yang suka napak telas di pulau Majeti merasa keberatan untuk aku diem di pulau Majeti gitu sih cuman kayak ngerasanya tapi pasti aja ada yang sirik gitu kayak gitu sih kan sebenernya siapa sih yang gak suka gitu ada 4 orang yang gak suka dengan kelahiran saya dengan dengan mereka tuh gak suka dengan aku datang ke pulau Majeti apalagi ketika aku berhasil melewati rintangan ini dan mengurusi pulau Majeti mereka gak suka jadi mereka harus aku tuh jauh dari pulau Majeti mereka gak boleh aku tuh ada di lingkungan pulau Majeti gak tau mereka takutnya kenapa yang jelas mereka gak mau aku ada disitu dan kebetulan tiba-tiba saya lahir eh saya juga ada hubungannya sama pulau Majeti bakal menjadi penerus yang ada di pulau Majeti juga dan mereka juga berusaha untuk menggagalkan saya atau sedeknya ngebuat saya sakit atau amit-amit amit-amitnya kayak umiga jadi itu sih yang sekarang ngebuat aku menjadi tegang gimana caranya aku menjaga saya dan gimana caranya perjalanan spiritual aku tuh tetap berjalan dengan baik kayak gitu makanya sekarang aja kayak aku ninggalin maksudnya kayak sekarang kan aku ke Jakarta mau ketemu sama saudara-saudara aku karena kelahiran saya karena pasti pengen pada ketemu terus tiba-tiba ada apa sih tiba-tiba pas banget nih sama RJL ini aja kayak jauh sama saya aja masih kayak deg-degan gitu kayak deg-degan padahal maksudnya papa juga aku ngerasa bahwa papa juga bukan orang sembarangan gitu yang bisa ngejaga saya tapi tetap aja gimana gitu iya makanya saya kira tadi udah ke Thailand ternyata belum nunggu saya agak gedean dikit nunggu saya agak gedean dikit cuman ya kirain pas kemarin masih hamil tadi ada yang bisikin gila ya masih kalau hamil tuh kalau gak salah tuh kalau bisa naik pesawat tuh umur 7 bulan tuh udah gak bisa udah gak bisa ya iya waktu itu tuh bedanya apa sih dengan kemarin belum punya anak sama sekarang saya udah lahir gitu aku lebih takut sekarang karena maksudnya kalau mungkin waktu kemarin tuh ketika belum aku punya anak gangguan super natural itu ya udah cukup ke aku gitu tapi kan ketika tiba-tiba aku punya anak masih mending gitu ketika aku punya anak terus tidak ada hubungannya sama hal super natural kayak normal-normal aja gitu aku masih bisa terima tapi ternyata aku harus melakukan perjalanan spiritual terus tiba-tiba anak aku juga jadi dilibatkan dalam perjalanan aku yang umur sekecil itu udah berkelahi sama hal-hal kayak gini tuh kayak pasian gitu kalaupun saya harus punya kemampuan super natural dia nggak harus ngalamin sama seperti aku kayak gitu nah hari ini gue juga kedatangan suaminya dari TA ini ya oke mungkin dia punya pengalaman horor juga nih ketika saya itu baru lahir ya langsung aja kita panggil selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Mungkin dari sudut pandang ini Secara logisnya terlihat Dari sudut pandang aku gak terlihat apapun Tapi kayak Ngelihat sosok gitu atau suara lah Pernah gak? Suara itu jelas Desis yang tadi Kayak suara Kalau kata ini itu suara kunti Yang desaannya kalau dia gak lihat sosok apapun Cuma sering banget Tiap jam 2 Sampai jam 5 Subuh Jam 2 subuh sampai jam 5 Lama juga ya? Lama juga Bukan suara terima kasih telah menonton Bukan suara tetangga tuh Bukan Wah itu beda lagi Beda lagi Cuma kita rotes Gara-gara kita berisik Terus malam-malam Nah Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah Kalau misalnya nanti ke Thailand gitu Apa semuanya udah beres? Enggak Aku pikir bahwa Itu adalah Mulai Ada permulaan dari segalanya Jadi gak beres Karena 99 pantai Baru 33 Gunung masih sisa 99 gunung Tempat siarah masih Sisa 99 tempat siarah Terus ketika Udah itu Beres Ada yang harus dilakukan lagi Adalah menjaga saya Gimana secaranya Ketika saya punya kemampuan Supranatural Aku sebagai sosok ibu Bisa Menjaga dia Dan Mengerti Tentang Prosesnya dia Dan Seperti yang Pak Jire bilang Dan leluhur bilang Bahwa Perjalanan ini tuh Adalah persiapan Untuk Kamu Menyambut Lebih kemampuan saya Jadi ketika Saya udah besar Terus Dia harus Berhadapan Dengan perjalanan Supranatural Seperti aku Yang dijalanin sekarang Mungkin Saya tidak akan Seperti aku Yang Kebingungan Tapi saya mungkin Bisa datang ke ibunya Ibunya juga Ternyata udah melewati Perjalanan itu Nah Kalau misalnya nanti Saya udah besar Mudah-mudahan Sehat Tumbuh bahagia Kira-kira Pengen nyampein apa Kalau dia nanti Nonton Enggak sedih Enggak kuat Karena emang Aku tak tahu Bawa Perjalanan Supranatural Berat banget Jadi Jadi ketika tahu Saya punya kemampuan Ini tuh Kayak Ya kan gitu Aku pingin kayak Sehat normal aja Tapi kalau Emang nanti Udah gede Ternyata Saat ini Aku masih berjuang Kayak Aku bilang ke saya Bahwa Hari ini Bunda masih berjuang Untuk Biar Sehat Sehat hidupnya Normal-normal aja Biar kalau emang Harus itu Perjalanan Supranatural Jangan Biarkan Diselesaikan Sama bundanya aja Tapi kalau emang Saya harus Mengakukan Sebuah perjalanan Supranatural Saya harus tahu Bahwa Bunda tuh Bukan hanya Sosok Ibu Tapi bunda Bisa jadi Sahabat saya Bisa jadi Temen saya Bunda bisa jadi Murid saya Dan bunda bisa jadi Guru saya Dan Jangan selalu berpikir Bahwa bunda tuh Hanya sebagai ibu saya Karena Dan saya harus terbuka Karena Bunda tahu Bahwa Ketika Perjalanan Supranatural Dan kita tertutup Sama orang tua Dan keluarga Dan kita pendam Itu Sakit banget Rasanya Gak Gak Apa sih Namanya itu Dan Posisinya Tahu bahwa Gak akan ada orang Yang bisa menolong kita Karena dulu Ngalamin kayak gitu Iya Karena ngalamin Kayak gitu Sendirian Jadi Jangan Jangan pernah Dipendam sendirian Jadi saya harus Ngasih tahu Apapun hal yang terjadi Ke saya Saya tetap harus Ngasih tahu Ke bundanya Tapi kalau misalnya Pada saat itu Saya Misalnya kayak Amin gitu Bahwa pada saat itu Papa masih hidup Gitu ya Ketika saya udah besar Saya harus Saya harus juga Cerita Ke Papa Ke Abah Saya Karena Menurut aku Bahwa Aku juga pada saat ini Bisa bertahan Karena emang Papa Yang gak pernah Mengabaikan Perjalanan aku Jadi ada dukungan dari Papa Sampai aku bisa bertahan Sampai sekarang Ini bukan sebuah hal Yang harus Ditakutin Bukan sebuah hal Yang menurut aku Bahwa Ini bukan suatu hal Yang jahat Karena Bunda tahu bahwa Banyak Hal-hal baik Yang diperjuangkan Sama Kedepannya sama saya Dan bunda bilang Bahwa Bahwa Saya tuh bakal jadi Pahlawan yang tidak Terlihat Gitu Dan Itu bukan suatu hal Yang jahat Tapi Karena tahu Sebuah prosesnya Menyakitkan Jadi Masih ngerasa bahwa Enggak deh Saya gak boleh Ngalamin ini Gitu Nah Kalau dari Bang Kiki Gimana Bang? Saya Gimana? Udah jangan deh Gitu Saya lakukan segala cara Misalnya Saya Kalau dari Babe Aku Panggil aku Babe ya Oh ini High Kids ini ya? Iya Kayak High Kids High Kids Jujur Sebetulnya Aku jadi Babe Kamu Merasa gagal Karena Aku gak paham Sama sekali Apa yang dilaluiin Sama Bunda kamu Aku Gak tahu Apa perjalanan dia Yang di dunia lainnya Tapi Secara Mental Secara mentalitas Secara materi Aku siap bantu Bunda Dan saya Harus tahu Ternyata perjalanan Bunda itu Sangat menyakitkan Babe Berharap Jangan sampai Saya juga Seperti Bunda Semoga Saya jangan Sampai Dan Babe juga Akan mengusahakan Sampai Setitik darah Penghabisan Babe Segitu saja Itu dia Kalau kamu lihat Apa namanya Pesan-pesan dari orang tua kamu Ini Tahun 2024 Kita gak tahu Nanti mungkin saya Nontonnya di Umur berapa Dan di tahun berapa Semoga yang Baik-baik tentang saya Itu Bisa terkabul Makasih ya Ini mungkin Jangan lama-lama kali ya Karena ada urusan lagi nih Lagi di Jakarta Oke Kalau gitu Ambil baiknya Buang buruknya Makasih Udah Nonton RJ5 Dalam Teman Berbuka Selamat menyantaf Hidangan berbuka Kalau kalian nontonnya Udah pas Beduk Gue Fajar Aditya RJ5 TH ini Bang Giki undur diri Ciao Sampai jumpa